Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia di BINUS Online University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian dan artikel ilmiah yang kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya Fadila Drian. Yang kedua, ada Izzas Raihan. Yang ketiga, Ali Zainal. Yang keempat, Mufida Salma. Dan yang kelima, Muhammad Rizki Alvian. Kemudian, untuk presentasi artikel ilmiah kami, kami mengambil judul Peran Cloud Computing dalam Era Digital Transformasi. Oke, lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sisi positif dari penggunaan cloud computing. Baik dari segi produktivitas, skalabilitas, maupun responsivitas terhadap perubahan pasar. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, survei, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang telah kami lakukan menunjukkan dua hal. Yang pertama, cloud computing membantu siswa dan guru di bidang pendidikan untuk dapat mengakses materi pembelajaran di manapun dan kapanpun, serta dengan menggunakan gawai apapun. Dan yang kedua, di bidang industri, cloud computing memberikan peluang bagi perusahaan di bisnis konstruksi untuk mendapatkan akses ke infrastruktur dan aplikasi komputasi kelas atas yang memerlukan biaya mahal untuk mendapatkannya. Selanjutnya, pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ijaz. Oke, terima kasih, Mas Fadil. Di sini saya, Ijaz Rayhan, akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Ya, sebelumnya apa sih itu cloud computing? Kita kenalkan dulu. Cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses yang mudah dan on demand. Ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, dan lainnya melalui media internet. Sebagai gantinya, pengguna tidak perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Kemudian, dalam era transformasi digital ini, yang tentunya berkembang pesat di seluruh dunia, yang dihadapkan tantangan untuk mengintegrasikan teknologi informasi secara efektif, guna meningkatkan efesiansi dan daya asing, perkembangan teknologi telah menciptakan peluang baru, namun sekaligus memberikan tekanan bagi entitas bisnis untuk mengadopsi perubahan tersebut. Salah satu peluang utama yang memainkan peran sentral dalam mendukung pergeseran ini, yaitu merupakan cloud computing. Dan sebenarnya, dengan adanya proses ini, untuk menggali lebih dalam tentang penerapan teknologi cloud computing, di bagian teknologi industri, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif yang akan dihasilkan, baik dari segi produktivitas, skalabilitas, maupun responbilitas. Kemudian, seiring dengan perkembangannya zaman, penelitian ini juga akan menjelajahi bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin timbul selama proses implementasi terkait dengan strategi untuk mitigasi, yang dapat diterapkan, dan untuk memastikan keberhasilan dalam bertransformasi digital. Dalam penelitian ini, tentunya tidak hanya mengembangkan pemahaman teoritis tentang bagaimana peran cloud computing, tetapi juga memberikan dampak praktis bagi pemangku kepentingan termasuk bisnis, profesional IT, dan organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya pada bagian pembahasan akan dilakukan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Ijaz, perkenalkan nama saya Legional. Di sini saya akan menjelaskan slide metode penelitian. Dari penelitian ini, kita menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus ini juga akan dilibatkan dengan pemeliharaan beberapa organisasi dari beberapa industri. Tujuan untuk memberi gambaran tentang cloud computing, pengukuran data ini juga melebatkan wawancara, survei, dan juga analisis dokumen. Ada beberapa manfaat cloud computing untuk beberapa sektor industri, yaitu satu, efeksiasi operasional. Tujuan dari layanan cloud menyediakan otomatisasi untuk tugas-tugas seperti manajemen server, penyimpanan, dan jaringan, dan juga mengurangi kebutuhan akan pemeliharaan manual. Dan juga ini akan mengurangi kos biaya, dan juga dapat menambahkan investasi juga. cloud computing ini dapat membantu mengurangi biaya total pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak termasuk biaya pemeliharaan dan peningkatan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan tim. Ya, baik. Perkenalkan, saya Mufidya Salma. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan penelitian. Oke, yang dari penelitian yang kita lakukan, kita mendapatkan tiga poin utama. Yang pertama adalah produktivitas dan akses materi pembelajaran. Ya, dari nama Sudra, pada tahun 2018, pada buku yang berjudul Cold Computing, A New Era, dipaparkan bahwa Cold Computing membantu siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan berbagai perangkat. Pada gambar di samping, memberikan gambaran visual yang menunjukkan konsep integrasi teknologi Cold Computing dalam konteks pendidikan. Lalu, yang nomor, poin nomor dua, adalah skalabilitas dan efisiensi di industri konstruksi. Artikel dari Sururoh dan tim pada tahun 2021 yang berjudul Cold Computing in Construction Industry menyoroti dampak positif penggunaan Cold Computing dalam industri konstruksi, khususnya pada efisiensi dan skalabilitas. Mereka menegaskan bahwa Cold Computing memberikan peluang bagi perusahaan konstruksi untuk mendapatkan akses mudah dan efisien ke infrastruktur dan aplikasi komputasi kelas atas. Gambar di samping menunjukkan distribusi geografis penelitian dengan China memimpin dalam jumlah publikasi terbanyak diikuti oleh Britannia Raya dan Amerika Serikat. Peningkatan jumlah publikasi dari tahun ke tahun menunjukkan minat global yang terus berkembang dari komunitas penelitian terhadap hubungan antara Cold Computing dan industri konstruksi. Lanjut ke poin nomor tiga yaitu responsivitas terhadap perubahan pasar. Cold Computing memiliki peran penting dalam meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap perubahan pasar. Dikutip dari jurnal Sururoh dan Tim pada tahun 2021 yang berjudul Cold Computing in Construction Industry dengan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas komputasinya sesuai kebutuhan teknologi ini menciptakan lingkungan bisnis yang responsif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah. Studi kasus dalam industri konstruksi menyoroti berbagai motivasi penggunaan Cold Computing mulai dari kebutuhan komputasi hingga penyimpanan data. selain itu teknologi Cold Computing ini memainkan peran penting di seluruh tahapan pekerjaan konstruksi. Dari gambar di samping mencerminkan aplikasi existing dan potensial yang memanfaatkan Cold Computing dalam industri konstruksi sehingga bisa menunjukkan keterkaitannya dalam teknologi berkembang seperti BIM, IoT, realitas virtual, mobile tech, dan big data analytics. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk kesimpulan. Oke, terima kasih Mbak Salma. Ternyata nama saya Muhammad Saldan. Disini saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel ini. Penelitian ini memberikan mawasan yang berharga tentang bagaimana Cold Computing tidak hanya memberikan efisiensi operasional, tapi juga membuka peluang inovatif dalam pendidikan dan industri konstruksi. Temuan ini memiliki implementasi praktis yang signifikan bagi pemaku kepentingan bisnis, profesional IT, dan organisasi secara kesuruhan. Serta dapat menjadi panduan berharga untuk implementasi teknologi Cold Computing sebagai bagian integral dari strategi informasi digital di era yang terus berpunjang. Selanjutnya. Next. Berikut daftar pustaka dari artikel 5 kami. Lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. selamat menikmati.